Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari tahu nilai dari limit x menuju minus 3 untuk fungsi berikut. Nah, di sini pertama kita akan menggunakan dulu metode substitusi. Jadi langsung saja kita masukkan x sama dengan minus 3 ke fungsi ini. Jadi, minus 3, minus 3 kita pangkatkan 2, dikurang 9, kemudian dibagi, minus 3 ditambah 3. Ini hasilnya sama dengan, nah, minus 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi, 9 dikurang 9 dibagi, minus 3 ditambah 3 itu 0. Kita peroleh 0 per 0. Nah, karena kita peroleh 0 per 0, artinya kita tidak dapat menggunakan metode substitusi. Jadi, sekarang kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Kita tulis dulu limit x menuju minus 3. Nah, kita tahu, jadi jika kita punya x pangkat 2 dikurang c pangkat 2, maka pemfaktorannya ini x ditambah c, dikali x dikurang c. Nah, x pangkat 2, x pangkat 2 dikurang 9, ini dapat kita tulis x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Nah, kita lihat, artinya c-nya itu 3. Jadi, langsung saja kita tulis faktornya itu x ditambah 3, dikali x dikurang 3. Ini kita bagi dengan x ditambah 3. Nah, kita lihat, ini dapat kita bagi habis, jadi tersisa x dikurang 3. Sekarang kita sudah dapat memasukkan x sama dengan minus 3 ke x kurang 3. Jadi, minus 3 kita kurangkan dengan 3, ini hasilnya sama dengan minus 6. Jadi, jawaban untuk soal ini yaitu opsi echo. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!